Polisi bertindak cepat pasca mendapat laporan terjadi aksi kawin tangkap di wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur. Peristiwa itu terjadi di Simpang Desa Waimangura, Kecamatan Wewewa Barat, Kamis 7 September 2023 siang. Beberapa saat setelah kejadian, polisi langsung menangkap semua pelaku yang diduga terlibat aksi kawin tangkap. Kapolsek Wewewa Barat, Bernandus Kandi, menjelaskan keempat pelaku dan korban sudah diamankan di Polres Sumba Barat Daya. Menurut Bernandus, pria yang melakukan kawin tangkap teridentifikasi bernama Yohanis Bili Tanggu, warga Desa Waikura, Kecamatan Wewewa Barat. Sedangkan wanita yang menjadi korban adalah Dinansiana Malo, warga Kelurahan Weetabula, Kecamatan Kota Tambaulaka. Sebelumnya, video peristiwa kawin tangkap ini viral di media sosial. Video itu berisi sekelompok pemuda menangkap seorang gadis di persimpangan jalan. Cuplikan video tersebut memperlihatkan detik-detik seorang gadis ditangkap oleh sekelompok pemuda di saat ia berdiri di persimpangan jalan. Sang gadis yang berdiri di samping sepeda motornya tiba-tiba ditangkap dari arah belakang oleh tiga orang laki-laki. Saat itu ada seorang perempuan yang ikut dalam kelompok tersebut. Terdengar suara sang gadis berteriak saat dia ditangkap. Selanjutnya sang gadis kemudian dibopong ke atas pikap warna hitam yang sudah menanti di tepi jalan. Tampak banyak lelaki lain yang kemudian ikut menaiki pikap tersebut. Kawin tangkap merupakan tahap awal dari proses peminangan perempuan dalam adat masyarakat Sumba. Dalam istilah adat, cara peminangan ini dinamakan piti rambang atau ambil paksa. Dalam hal ini, calon mempelai laki-laki akan menangkap calon mempelai perempuannya untuk kemudian dilamar dan dinikahi. Sebenarnya istilah kawin tangkap di Sumba sudah dihentikan sejak 2020 lalu. Empat bupati di Pulau Sumba saat itu menandatangani kesepakatan bersama stop kawin tangkap yang masih terjadi beberapa waktu lalu.